Intro Dulu di ISDB itu jumlah mahasiswanya kurang lebih ya sekitar 60 ribu ini waktu tahun 2018 gak tau kalau tahun 2020 aku belum dapet infonya lagi dan as I have said before gitu jadi yang datang kesana tuh multi culture, multi ethnicity, multi countries gitu jadi perspektif-perspektifnya beda-beda terus pelajaran-pelajaran dasar dari saat mereka sarjana atau diploma gitu beda-beda kan ya jadi cukup menarik gitu ya ketika misalnya kita kerja kelompok atau diskusi dalam kelas tuh benar-benar beda-beda gitu yang mereka ketahui dari yang mereka pelajari di negaranya masing-masing gitu ini ada fakultis-fakultis yang ada di UNSW ini cuma ngasih gambaran aja ini gambarnya adalah gambar library loan jadi si kotak itu adalah library-nya tempat orang-orang bergadang untuk belajar nah jadi ini ada fakultis-fakultis yang ada di sana aku di engineering dulu jadi karena dulu aku pilih UNSW juga salah satu alasannya karena it's the top engineering university di Australia dan it was ranked first for engineering and for civil as well gitu jadi ada ekspektasi untuk kualitas dari hasil tugas-tugasnya itu lumayan menekan dari dosen-dosennya gitu ya jadi kayak untuk mendapatkan hasil yang memuaskan juga kita perlu usaha yang lebih gitu ya jadi dulu tuh yang namanya begadang di tempat yang fotonya ada di sebelah kanan ini tuh udah seperti makanan sehari-hari di sana gitu jadi kayak kalau misalnya melihat teman-temannya gitu mungkin kalau misalnya lihat orang-orang yang kuliah di luar negeri kelihatannya jalan-jalan lulu nah yang gak di foto itu ini yang di sebelah kanan perjuangan di dalam library-nya gitu jadi memang tugasnya bisa mungkin secara kuantiti gak lebih banyak tapi secara substansinya lebih banyak dan ada harapan-harapan kita tuh selalu inovatif gitu ya dalam setiap tugasnya gitu jadi nanti setelah ini aku akan sedikit ceritakan kenapa sampai bisa kita didorong seperti itu gitu jadi dulu aku S2 aku gak tau kalau misalnya S3 seperti apa tapi kalau S2 dulu ada dua pilihannya ada coursework sama research dulu temenku ada yang research itu kurang lebih kayak PhD gitu ya jadi kayak dia punya research topic terus dia punya supervisor terus ada pembimingnya gitu ya jadi dia ada review per tahun gitu tapi mungkin gak se-intensif PhD gitu ya gak ada tuntutan harus berapa conference dalam satu tahun gitu cukup ikut conference aja jadi ini lumayan mirip ya postgraduate yang research untuk S2 ini dengan PhD tapi mungkin gak se-full on PhD gitu kalau yang coursework itu ya masuk kelas gitu ya course base gitu jadi kita ada harus masuk kelas-kelas apa aja gitu dan harus minimal nilai apa gitu jadi harus pas kayak seperti kurang lebih S1 sih courseworknya cara pathwaysnya gitu nah ini yang tadi aku sebutkan learning delivery methods gitu ya jadi kita combining gitu jadi biasanya kita setiap mata kuliah itu ada online module-nya nama module-nya itu biasanya ditaruh di Moodle jadi kita di sana bisa akses bahan-bahan kuliahnya bisa quiznya juga di situ, submit tugas juga di situ gitu jadi gak ada tuh ceritanya kita nge-print terus kita nge-jilid gitu biasanya udah jarang, sangat jarang di sana biasanya kita submit yang digital aja di portal online ini terus kenapa di situ dosennya menaruh bahan kuliahnya sebelum kuliahnya mulai? ekspektasinya adalah supaya mahasiswa-mahasiswanya baca dulu sebelum masuk kelas jadi it's not that something that's mandatory tapi kalau misalnya dilakukan it was really helpful gitu jadi kerasa bedanya ketika kita masuk kelas belum baca sama kita masuk kelas udah baca karena biasanya kalau di kelas itu kan dosennya gak akan ngejelasin banyak gitu dia akan lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaannya kalau belum baca ya gak tau mau tanya apa gitu jadi itu tujuan kenapa ada online learning ini tapi tetap masih ada classroom karena memang nothing beats human to human discussion gitu tapi dengan adanya online ini terbantu jadi mahasiswa bisa baca dulu gitu jadi diskusinya lebih komprehensif gitu lalu di sini aku juga mention ada turn it in nanti itu aku sedikit hubungkan sama slide selanjutnya nah yang classroom ini tadi jadi kalau misalnya di sana ada dua gitu ya ada classroom yang interaktif itu yang atas ini jadi dibagi kayak mejanya kecil-kecil gini ya cuma bisa untuk enam orang gitu jadi perkelompok terus ada satu layar gitu terus biasanya dosennya ada di sini gitu jadi dosennya itu keliling gitu kan terus kalau misalnya ada pengumuman baru dia ngomong di sini yang ada layar besarnya gitu jadi itu membantu kita untuk diskusi kelompoknya lebih interaktif gitu ya yang kita berusaha gitu kalau misalnya di lecture hall gini kan agak susah ya diskusi kelompoknya kalau misalnya di classroom ini interaktif gitu jadi dosennya juga dia yang berjalan gitu ke meja ini satu-satu terus dia tanyakan misalnya ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab gitu terus kan kita diskusi cerita dulu nanti dosennya datang lagi gimana nanti dia akan revisi gitu oh kasih saran kasih feedback oh mungkin bisa begini-begini-begini gitu nah kalau misalnya yang lecture hall ini ya biasanya lebih ke knowledge sharing dari dosennya gitu makanya ini kan kelasnya besar jadi biasanya sih kombinasi gitu jadi ada waktu-waktu dia di sini ada waktu-waktu dia yang interaktif gitu ada juga yang semuanya knowledge sharing terus interaktifnya di online itu juga ada gitu jadi macam-macam tergantung kursenya dan tergantung dosennya juga gitu nah one thing yang ini menurutku benar-benar berbeda gitu ya dari yang pernah aku alamin sebelumnya S1 di Indonesia dan S2 di sana yang benar-benar stand out menurutku adalah perbedaannya adalah plagiarism jadi kita di sana dituntut untuk keep an eye on plagiarism karena aku juga pernah lihat di depan mata kapal aku persis gitu ada orang udah submit kerjaannya yang udah submit tugasnya lalu nilainya jadi nol nilainya nol kenapa? karena gak lolos uji plagiarism padahal orang tersebut bilangnya sih tidak bermaksud untuk plagiat gitu ya tapi dia gak lolos dengan sistemnya sistem checkingnya plagiarism di sana gitu dan akhirnya dia ngadu ke dosennya dosennya tetap bilang enggak ya sudah wassalam lah tugas tersebut menjadi nol gitu jadi itu tentuannya lumayan ya jadi walaupun misalnya nih kita sudah pernah membuat tugas yang mirip dari mata kuliah sebelumnya itu gak bisa dipakai untuk mata kuliah lain gitu jadi benar-benar ini yang tadi aku sebut sebelumnya ini yang mendorong kita tuh harus inovatif every time gitu jadi setiap ada permasalahan yang harus kita selesaikan itu gak bisa kita pakai oh ini kayaknya mirip-mirip nih sama tugas yang kemarin ya bisa sedikit kita ambil dari sana gak bisa gitu kita harus memikirkan cara baru lagi gitu walaupun bisa jadi mirip dengan mata kuliah lain gitu nah bagaimana cara mereka mengeceknya itu pakai website yang namanya turn it in ini kelihatan gak ya di belakang sini ada yang persenan ini match overview nah biasanya kuliah-kuliah itu ada dikasih tahu minimal eh kok minimal maksimal berapa persen gitu match overview-nya misalnya biasanya kayak 20% gitu atau berapa persen nah kalau misalnya di atas itu misalnya matchnya plagiat nih 30% nah biasanya dosennya akan kasih nol gitu atau mungkin dia akan panggil dulu anaknya ini kenapa kok bisa begini gitu jadi ini kita gak bisa bohongin ya kan sistemnya online gitu kan terus dicekin dia mengecek jurnal-jurnal, conference papers, tugas-tugas mahasiswa lain, tugas-tugas kita sendiri yang pernah kita submit sebelumnya gitu jadi gak bisa bohong dengan sistem tersebut gitu nah jadi bagusnya dari kampus yang ini yang aku pilih aku bersyukur juga sih jadi di sana mereka mengetahui bahwa konsep belajar mereka, cara belajar mereka dan tututannya berbeda-beda gitu ya dan mungkin gak semuanya terbiasa dengan tututan tersebut jadi mereka menjadi akan support jadi ini yang aku sangat appreciate di sana adalah mereka ingin sekali membantu untuk mahasiswa-mahasiswanya lulus gitu jadi gak dijebak tuh salah tidak bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu jadi tuntutannya tetap tinggi tapi mereka tetap kasih support nah ini beberapa support-support yang bisa kita peroleh dari sana jadi The Learning Center itu sangat membantu aku di sana mereka bikin pamflet-pamflet bagaimana caranya membentuk report yang baik bagaimana cara menghindari plagiarism dan kawan-kawan gitu dan kita juga bisa bikin appointment sama konsultannya lah tanda kutip konsultan learning center gitu ya misalnya kita udah bikin tugas gitu terus oh ini kenapa ya kok masih matchnya masih tinggi ini kenapa nanti dia akan membantu memberi saran mungkin bisa begini-begini-begini gitu jadi The Learning Center ini lumayan membantu di sana student development international itu khusus untuk mahasiswa dari internasional biasanya dan biasanya dia memberi tahu soal capacity building dan ada acara-acara untuk international students gitu jadi biasanya gitu student development international lumayan biar kita merasa gak sendiri banget di sana terus careers and employment awalnya ini soal kalau misalnya kita mau cari pekerjaan di sana misalnya minta tolong direviewkan CV-nya itu bisa di careers and employment ini lalu ini yang penting counseling and psychological services jadi banyak orang yang bertanya kena culture shock gak sih? kena apa gak sih? jawabannya kayaknya gak mungkin enggak semua orang pasti kena culture shock nah permasalahannya adalah apakah kita berani untuk mencari bantuan gitu nah beda-beda kan bisa jadi culture shocknya karena jauh dari rumah bisa jadi culture shocknya karena wow apa ini belajarnya kok sulit atau ada juga yang sepele gitu ya ah ini kenapa dosennya ngomongnya kayak gitu kayak aksennya aneh gak ngerti itu kan juga culture shock juga gitu nah sebenarnya counseling and psychological services ini juga membantu mahasiswa-mahasiswanya untuk tackle those things gitu terus ARC sama postgraduate council ini semacam apa ya mungkin kayak BEM gitu kalau misalnya mau tanya dari mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin udah kuliahnya lebih lama di sana gitu kan jadi kita bisa tanya ini gimana sih dosen ini gimana sih itu bisa di situ selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih